selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara membuat private server roblox di komputer atau laptop guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka roblox atau login roblox kalian guys Nah setelah kalian login nanti tampilannya akan seperti ini kalian tinggal cari game yang ingin kalian buat private server Nah perlu kalian ketahui untuk membuat private server itu ada yang gratis ada yang berbayar nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu bagaimana cara membuat private server yang gratis nah disini itu game game yang private servernya gratis itu salah satunya ada yang namanya Adobe Nah salah satu contoh game yang private servernya gratis itu adalah Adobe Nah di sini kita akan buka Adobe Nah kalian bisa coba cari-cari yang private servernya gratis di game yang lainnya caranya sama kok Nah setelah kalian pilih gamenya kalian Scroll ke bawah Nah setelah kalian Scroll ke bawah di bagian sini nih ada tulisannya server dan untuk membuat private server kalian pilih yang bagian sini create private server create private server nah ini kalian pilih setelah itu kalian namai server kalian ini kalian ingin namai apa misalnya terserah terserah setelah itu kalian pilih kit now Nah setelah itu kalian pilih konfigur nah setelah itu di bagian sini kalian bisa masukkan nama teman-teman siapa aja yang bisa masuk ke private server kalian misalnya kalian ingin masukkan namanya itu Aul Exia gitu ya misalnya sebagai contoh aja yang bisa masuk ke private servernya ko tutorial itu Aul Exia Nah setelah itu kita ad Nah kalian bisa tambahin lagi dengan cara at people kalian tambahkan lagi username nya siapa gitu kayak gitu guys Abang aku nggak pengen kayak gitu Bang ribet aku pengen semua temenku yang berteman denganku bisa masuk ke private server caranya gimana Bang nah caranya kalian aktifin yang ini friends allowed nah ini kalau kalian aktifin ini semua teman yang berteman dengan kalian akan bisa masuk ke private server kalian guys Oh Bang aku ada orang yang mau join sama aku tapi friendku penuh dan aku belum berteman dengan dia caranya gimana Bang caranya kalian bisa share link atau share private server link ke orang yang ingin kalian ajak main game bersama kalian caranya gimana kan pilih di bagian private server link ini kalian pilih generate Nah setelah itu kalian copy nih linknya yang ini nih kalian copy tapi dengan cara kalian klik yang bagian ini kalian copy setelah itu linknya ini kalian kasih ke temen kalian Nah temen kalian akan masuk lewat link Nah jadi nggak usah kalian repot-repot masukin ad member blablabla terusan masukin nickname nya itu nggak perlu cukup tinggal kalian copy linknya setelah itu kalian kasih ke orang yang ingin kalian ajak join ke private server kalian kayak gitu guys Nah ini kalian tinggal share ke temen kalian udah jadi ini private servernya nah ini private server yang gratis tandanya gratis gimana sih Bang nah tandanya gratis sama enggak itu cukup mudah kalian bisa lihat di bagian server sini kalian bisa lihat presenya ini tuh gratis nah ini gratis kalau di private server game yang lainnya itu berbayar guys sebagai contoh private server yang berbayar itu game yang ini guys pet simulator X ini private servernya tuh berbayar kalian bisa lihat disini harganya tuh 400 robux dan untuk mendapatkan robux sendiri itu harus beli ya beli menggunakan mata uang asli atau rupiah kalau di Indonesia kalau di Malaysia pakai ringgit kayak gitu guys Nah mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini sini see you the next video semoga video depan teman kalian Bye bye High